Selamat datang di Udah Gila Luya Interview Hei bareng Rikoy Gua kaya youtube bersama sini bisa collab Ini namanya konten ini Koy Udah Gila Luya Interview Udah Gila Luya Udah Gila Luya Sekali lagi dong Udah Gila Luya Interview Udah Gila Luya Ini tuh gua buat tuh Apa? Gua pengen tau gitu Ini R-King harganya berapa? Aduh Iya lagi Gua Gua tuh pengen tau gitu Temen-temen gua tuh Lu pasti kan Di selama hidup 20 tahun lebih ini Iya oke Lu kan nomernya 20 something lah ya Lu ini gak pernah Ada hal Dalam hidup lu yang Apa itu kejadian apa Kayak kelakuan lu yang Bikin orang Ngeliat itu akan ngomong Apa dulu? Rika Udah Gila Luya Ada gak? Ada ada Ini trikanya dari awal banget Kenapa gua melakukan itu Apa gua langsung poinnya aja Terserah lu enaknya gimana Enak-enak lu aja Jadi gua tuh dulu Kan dulu sih Dua tahun Tiga tahun belakaman Tiga tahun lalu Tiga sampai empat tahun yang lalu Suka nyilek pintangan Gua tuh waktu pas sekolah Gua tuh waktu pas sekolah Gua tuh waktu pas sekolah Ngeliatin tangan mah kayak ini Silek Iya bukan silek sih Kayak yang tajung-tajung aja Silek-silek sih Kayak anak-anak Depresi gitu Tapi emang gua depresi sih Udah gila sih loh Kenapa emang lu gitu tuh Jadi sebenernya tujuannya adalah Biar orang merhatiin gue sih Jadi kayak Kalo lu kerluka kan kalo lagi bergabung Kenapa Ri gitu Kayak gua tuh pengen Dapat atensi itu Kayak pengen Anjir kurang perhatian banget bangsa Hahaha Tapi kalo dipikir-pikir Emang goblok sih Kayak ngapain Iya Ngapain nyakitin diri lu sendiri Iya malah gila sih lu Yang respon orang tuh bukan Ya Allah Ri kasih yang baik Enggak Goblok Gitu Tolol Gak ada yang Gak ada yang Gak ada yang Ya Allah sini sini Gak ada Gak ada kayak Goblok lu Dan itu kejadiannya sering Lumayan sering Apa Ada beberapa kali lu Nyakitin diri lu kayak gitu Kalo buat nyilek-nyilek sih Gak kira lu seringnya Soalnya bekasnya lama ilangnya Oh iya iya Jadi sampe sekarang masih sebenernya Oh iya iya Tapi udah Samar Jadi awalnya itu Gua nyoba buat lonjok tembok Enggak Enggak lu Emosi Gar Itu kan Masih pelancar Sapit sih Gar Enggak lu Termasuk orang yang Emosional Temperamental Atau emang Nyimpen masalah gitu Sebenernya sih gue kayak Nyimpen masalah Gua Gua gampang cerita ke orang Tapi kayak ya 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 responnya ya kalau nggak sabar ya ya udah jalanin aja gitu kayak respon orang ya bingung pastikan dengan keadaan itu sebenarnya gua tuh masalahnya triggernya adalah ketika nyokap gua nikah lagi oh ini flashback belakang ya awal kenapa Rika akhirnya melakukan itu ya nyokap nikah lagi jadi dulu tuh gue sangat amat deket sama nyokap gua setelah nyokap gua minta lagi gue ngerasa kayak kebuang aja gue nggak tahu gue yang rasa doang apa Emang iya gitu Oh jadi ada perasaan itu lah gimana sih anak cewek ditinggal bokapnya binggal pas gue SMP terus gue hidup sama nyokap gua dari SMP sampai gua kuliah selalu bareng tuh kayak udah kemana-mana bareng sama nyokap gua kayak ya udah come on nonton sama nyokap gue kan deket banget tuh terus kibat-kibat tiba-kibat nyokap gua tanpa ngomong tanpa apapun lamaran sama cowok ada persetujuan dari lu biar dikenalin lagi tengah ini coba bilang kayak lu kayak aja kayak duasa ditinggalin betul kayak gua lagi siapa-siapa lagi kan nyokap gua doang terus nyokap gua cuman bilang waktu itu om gua mau lamaran padahal emak gua yang lamaran anjing dia malu ya mungkin terus enak mau ceritanya gue ngerasa dia kayak puber-puber kedua gimana sih diokalan dia parit ketawa-ketawa denger lagu gua aja yang masih anak muda disitu waktu gua kuliah gua gak sejatuh cinta itu maksudnya gak sepuber itu gitu loh terus akhirnya disitu kan gua masih punya pacar tuh jadi gua ngerasa ya pacar gua adalah temen gua adalah temen curhat gua bokap gua kakak gua abang gua segala macem orang terdekat selain nyokap lah ya selain nyokap nikah ya tinggal satunya ini harapan gua gitu kan kayak ini tinggal pacar gua yang ini dan enggak gua ketumpuan gua kayak nggak bisa gue ceritain ke siapa-siapa dan gua pun nggak bisa gue nggak bisa cerita ke saudara gua juga jadi itu cuma cerita sama cowok gua yang ini dan gua tuh kalau emosi nggak bisa yang ngomong pelan-pelan jadi gua kayak anjintai wabi dulu tuh gitu banget berapi-api orang yang emosional sambil sama kita terus kibat-kibat gua nyobat tonjok tembok pertama nih gar sakit sih tapi enak gitu bang gar gar lu nemuin nemuin apa nemuin leganya gitu ya ngomong leganya terluapkan itu terluapkan akhirnya tangan gua bengkak-bengkak sakit tapi gak dia nanya kenapa langsung kayak berasa tolong gitu ya Aduh tangan gua kenapa enggak udah gila sih kayak Aduh tangan gua kenapa mancangan gua jelek banget terus di biru-biru tapi gua masih giem-giem cuman pasang story bengkak nih guys tapi emang kalau lu berteman sama Rika di Twitter teman-teman tweet-tweetnya suka aneh-aneh tweet-tweet cari perhatian iya iya gua tuh ngerasa karanya gua ngerasa kurang perhatiannya aja gitu iya 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 terus akhirnya gua kalau gua berantem sama nyokap gua gua berantem sama cowok gua gua nunjok tembok nunjok tembok terus akhirnya pas gua pindah kesini kan gua waktu nunjok tembok masih di Bekasi Oh sebelum masuk kos direct oh iya sebelum masuk kos direct gua kayak apalagi ya ngunjok tembok kayaknya ga berhasil nih gua lagi tesel gua lempar kaca jor pecah srek 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 ya Allah enggak gua pertanyaan gua nih waktu saat lu ngelukain diri lu pake pecahan kaca itu srek srek itu sakit kan pasti kan aku merasakan sakit itu sakit lu ngerasain sakitnya kan sakit banget dan waktu ngerasain sakitnya tuh yang bergejolak di hati lu apa tuh anjir apa tetep apa memang sakit rasa sakit itu jadi nggak berasa karena kebenciannya lebih gede gitu apa ya pertama kayak srek kok masih cuman kayak yang kayak gesek doang kan yang merah kok nggak ada berdarah tapi gua nggak pernah menyalahin sih orang yang nyakitin diri sendiri mungkin itu cara dia untuk ngeluapin emosinya jadi orang tuh ngeluapin emosi kan pun caranya masing-masing mungkin lu dengan cara menyakiti yaudah tubuh aku yaudah punya aku gitu ya udah lah srek 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 ya terus gua bilang ke cowok gua waktu itu nih gua kira dia bakal dateng enggak goblok gitu gue serikat ke temen gua ayo akmal ya ya ayo kayaknya rerek jalan jadi orang tolol gitu mereka tuh lagi jadi masalahnya gua nggak punya masalah dari nyokap gua segala macam gua tumpuk terus gua berantem di silam maksud gua kan waktu itu kan gua masih umur-umur labil kan gua tuh pengen pulang di anchering tapi gua caper gitu udah lah gua pulang sendiri ngak gojek gua ngak gojek nggak disamper cara gua buat disamper agaknya gua menyayak tangan gua oh iya 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 serak 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 gua kamar gua berantakan segala macem itu nggak disamperin tuh itu mungkin itu ya mungkin itu gua sih ngerasanya kayaknya bukan hal yang salah kayak gitu jadi salah sih udah pasti salah ya salah iya pasti cuman memang kayaknya lu tuh tipikal orang yang gaus perhatian kayaknya tuh emang anjir kenapa sih kok gua udah begini nggak diperhatikan terus udah lagi samperin nggak diapa ya gue kesakitan sendiri aduh sakit tapi lu kan akhirnya sama sekarang bertumbuh dewaslah itu kan dululah ya cara menyikapi lu tuh kayak gimana tuh sekarang cara menyikapi lu nya supaya nggak gitu lagi tapi tetep ya ada ya hahaha cara menyikapinya gimana cara menyikapinya itu cara menyikapinya ya seiring umur ya udah kayak ya udah lah ngapain sih ngelakuin gitu tapi waktu pas gua nyilek tuh bukan sekali bang masih aku sakit jadi ceritanya gini gua kan nyilek malam seks besoknya mas Arief siang-siang gua doar-doar-doar mas mas aku berdarah gue gitu panik gak Arief kalo 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 gitu doang kayak ngapain siri kalo pengen siri akhirnya disembuhin kan sama dia gua dikasih rasa gitu tapi gua story teh gitu emangnya buat cari perhatian ada rasa yang ada rasa kepuasan tersendiri nggak ketika udah nyilet gitu terus di story nyari perhatian ada rasa puas nggak itu ada soalnya yang replay hahaha kenapa Riz gitu hahaha jepraknya sama aku gitu yang dicari-cari ya ya ini yang dicari bukan kacak tolol yang aku dapet kenapa Riz gitu jadi itu pas tahun berapa ya 2019 kalo gak salah terus akhirnya tapi gua masih labil bang emosinya masih labil kayak marah-marah selalu ngata-ngatain segala macem yang pala gua tuh kayak pengen jar gitu loh terus akhirnya pas momen gua putus gua kayak hancur banget akhirnya gua nyilet lagi hahaha jadi gua tuh waktu jadi gua tuh suka banget kayak main kuku gitu kan kalo itu kayak pedicure lah gua kuleting kuku-kuku nah gua tuh selalu bawa pulang silet bang dari kantor silet yang panjang itu yang tuh gua bawa buat kuku-kuku gua yang samping nah gua lagi stress banget ada nih lagi gua sirek lagi kiri kanan sampe berdarah bener-bener darah terus gua kepayut payut gitu langsung diambil sama dia ngapain sudah udah udah mati HP segala macem-macem tapi gua kesakitan berarti lu memang orangnya gampang terganggu lah ya gampang terganggu dengan hal-hal yang anjir nih gitu ya iya karena yang gua rasanya waktu yang terakhir gua nyilet itu bener-bener dalem bang sampe bener-bener masih ada bekasnya gitu terus gua yang gua rasanya adalah nih orang yang selalu gua ceritain akhirnya dia pergi juga nyokap gua nyokap gua pergi nih orang juga pergi ya hancur aja dunia gua gitu kan akhirnya gua menyiksa diri gua ya Allah tapi kan enggak lah kalo ngeliat lu yang sekarang kan jadi dulang tuh kalo yang sekarang kan lebih kayaknya lebih happy ya oh jangan salah gua gak nyilet lagi sebelum sebelum pokoknya abis nyilet gua pernah sekeras banget itu kayak muka gua gua ke lantai idung gua bongkak udah gila sih gua nyiksa diri gua tuh bener-bener anjir anjir terus ke dor kencang banget idung gua bongkak kayak ijo gitu terus ada Arman pulang ngeliat idung aku kecep gua dari perhatian Arman ngeliat idung aku idung aku ijo idung aku bongkak aku abis jebeking palaku ke lantai terus Arman nanggapannya cuman cengar-cengir gelang-gelang terus gua kayak hahaha tuh kepinggu udah hahaha lu gak coba untuk ke psikolog gitu gitu gua apa ya karena gua juga jurusan psikolog sih gua jurusan psikolog juga yang katanya Rika nih kuliahnya jurusan psikolog tapi gak bisa kobatin dirinya sendiri tapi ini gua juga bingung kenapa ya kenapa orang kenapa gua gak bisa ngobakin diri gua sendiri gitu bang iya 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 gua kayak tapi gua kenapa gua gak kasih kolok karena gua tuh ngerasa ya gua yang nyari-nyari oh iya iya bener juga sih itu karena gua cari-cari percuma kayak gua mungkin orang orang yang kayak gua adalah butuh orang buat ngedengerin doang bukan ngisi nasihat kalo nasihat kayak lu nyerocos sampe busa juga cuman lu 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 cuman orang yang butuh di dengerin butuh didengar ya jadi ga usah dikasih solusi lah diri gua gua kayak mungkin ada lah gangguan tapi gua kayak masih denial eh emang gua nya masih pengen ngakuin kayak gini gitu iya 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 audah ngapain yang bisa mengubah gua ya gua sendiri gitu ini tuh silek-sileknya itu hilang setahun ya Allah setahun lu kayak anak-anak ini ya ini kayak anak-anak apa sih bahasanya tuh apa kayak emo-emo gitu ya oh gue tuh kira inspirasi dari emo-emo gitu sebenernya oh udah inspirasinya gitu ya kaya banget ya itu gue lagi segera gitu gue kepikiran yang mereka yang gelap terus gini bergarah-garah inspirasi gue dari sih gue tuh pengen kayak gitu tapi sekarang udah mulai berkurang lah ya udah udah dijangkau ya tapi kalau gue lagi stress terakhir nih Bang terakhir gua satu gua lagi nangis banget nangis-nangis gua buka jendela jendela terus gua kayak agar manggil sini gua mau terjun itu dari lantai berapa gitu berapa lima atau berapa gitu akhirnya temen gue kalau ngari ah kalau ngari temen gue terjemurin udah mati kali tapi disitu pas gue kerja tuh gue ngerasa happy kayak aku datang itu sakit sih tapi lu ada ini dong ini ada ada apa kayak ada momen yang aku udah jangan kayak gini kita ada ada aja sih jadi gue tuh beruntung banget ngekos disini sebenernya yang anak-anaknya ya walaupun gua nggak selalu curhat ke mereka mungkin mereka juga capek dengan curhat yang gua tapi seenggaknya happy lah happy kayak luar kamar ada yang ngobrol ada yang ketawa-ketawa walaupun masuk kamar nangis lagi gitu paling nggak ada yang merakiin lah iya yang merakiin kalau waktu dulu kan kayak nggak ada yang dengerin cerita gua gua juga nggak bisa nggak bisa cerita belas gitu mungkin kalau mereka kalau gua sering cerita udah gila sih kalau gua cerita iya mukanya mungkin enak lu cerita cuman hal-hal yang sama diulang-ulang lagi gitu jadi mereka capek gue tuh pernah emang suka dia orang-orang kayak lu harus digituin sih ya gue tuh pernah diomongin sama Alfie yang jakbar lu tuh cerita ke orang belum tentu orang nggak punya masalah nah iya bener akhirnya kebuka pikirannya kayak jadi orang punya masalahnya kayak gelas orang punya masalah air-air tuh masalahnya kalau lu ceritain lagi ya kumpah juga kalau percuma mereka bebusa-bebusa tapi kalau lu nggak mau dengerin ya percuma jadi malah capek kasihan temen lu jadi ya udah gue prinsip gue sekarang apa yang gue mau lakuin ya udah gitu udah jalan aja jalan aja kan juga gua nemu Oh ini salah ini bener makin gede kan iya makin dewasa pikiran gua muka kebuka gitu ada tanpa kita sadarin masalah itu yang bikin kita jadi dewasa betul kalau nggak ada nggak dengan salah ya nggak bakal kayak gitu kalau gua nggak nyilet tangan juga mungkin sampai sekarang gue penasaran rasanya disilet apa gitu kalau sekarang oh sakit gitu oh nggak ada meraihin gua percuma gua nyilet iya itu juga gitu sih coba kalau terakhir lagi deh kan kasih kan banyak nih orang di luar sana yang kondisinya sama lu mau bilang apa sih gua mau bilang ya itu sih jadi banyak yang temen gue juga cerita banyak masalah segala macem gua ya ya udah lu cerita ke gua gua dengerin tapi gua nggak bakal ngasih solusi yang menurut pandangan gua karena menurut pandangan gua belum tentu bener ke mata lu ya gua gua kasih garis besarnya aja lu cerita panjang terserah gua kasih garis besarnya tapi intinya adalah lakuin apa yang lu maku apa yang lu mau lakuin apa yang mau lu lakuin dan itu bisa bikin lu happy dan jangan yang aneh-aneh ya betul itu asal yang nggak negatif lah kayak lu punya duit pengen healing ya healing kalau penghabisin duit kan tapi kalau lu happy ya silahkan gitu asal nggak merugikan orang lain dan diri lu bobo kiri kan itu udah tadi cerita udah gila lu nyari Rika hahaha aku juga lalu masuk YouTube-nya tapi nggak apa-apa nih di-upload nih nggak apa-apa nggak apa-apa ya nggak apa-apa trai rumahmu udah gila lu ya udah gila lu ya thank you Rika thank you terima kasih banyak-banyak 18 menit